Nama saya Ferniwati Lase, saya berasal dari Sumatera Utara, Kepulauan Nias. Saya seorang istri dari Serda Arnyolius, Jawa, Koramil 20 Lumbir, Kodim 0701 Banyumas. Dan keselarian saya, selain Ibu Persid, saya juga sebagai pekerja Sapol PP Banyumas sebagai tim keamanan. Saya menggeluti dunia tinju semenjak kuliah. Saat itu di kampus saya diharuskan untuk mengikuti ilmu bela diri. Saat itu saya berbesitnya ilmu bela diri karate. Setiap pertandingan, saya selalu memukul terlalu keras. Akhirnya saya digis dan dikeluarkan. Teman saya mengajak untuk ikut latihan tinju. Saya mengikuti latihan tinju seminggu, terus saya diturunkan di kelas 51, kilogram, senior. Saat itu saya membawa nama Jepara. Pertama saya nairing di Siriratu, Semarang. Saya menjuarai kelas 51, juara 1. Dan sebagai petinju satu-satunya yang terbaik di tingkat nasional 2011. Setelah itu saya diturunkan lagi di pertandingan memperebut sabuk emas di Sumatera Utara. Dan saya juga juara satu. Saya dipersiapkan untuk persiapan per-prof Jawa Tengah. Yang sebagai tuan rumahnya Banyumas. Dan saya juga menjuarai juara satu. Untuk mempersiapkan diri, mengikuti persiapan per-prof yang diadakan di Solo 2018. Dan saya juga menjuarai juara satu. Setelah pulang dari sana, saya fokus untuk mengurus suami dan anak-anak saya. Karena bagaimanapun, saya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak saya. Sebagai ibu persid, dikodin Banyumas. Sesibuk apapun kita sebagai istri, jangan kita melupakan. Tugas kita untuk melayani suami dan melayani anak-anak kita. Karena itu lebih penting dari kegiatan-kegiatan lain. Tanggapan saya sama istri saya dengan pekerjaannya yang supersil. Saya selalu bersyukur dan saya bangga. Saya yakin apa yang dia tekunin, apa yang dia sudah jadi panggalan dia. Saya yakin dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Anglihatan ada di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.